Intro Hai teman-teman, apa kabar? Hari ini, kita akan menjelajahi dunia babi rusa. Hewan yang mungkin tidak begitu sering menjadi pusat perhatian, tetapi memiliki banyak hal menarik untuk dibagikan. Mari kita mulai petualangan ini bersama-sama. Babi rusa Sulawesi Utara merupakan hewan milik babi dalam famili Suidae, babi rusa. Ini merupakan yang paling terkenal dari 4 spesies babi rusa, seperti apa? Bentuk Babi Rusa Sulawesi Utara Babi rusa Sulawesi Utara merupakan babi rusa terbesar dan paling tidak berbulu. Tubuhnya berbentuk tong, moncongnya runcing. Anggota badannya panjang dan ramping. Kulitnya yang berwarna coklat ke abu-abuan kasar dan berkerut serta memiliki sedikit rambut. Salah satu perbedaan babi rusa Sulawesi Utara dengan anggota Suidae lainnya adalah spesies ini memiliki perut dua bilik. Babi rusa Sulawesi Utara jantan mempunyai dua pasang gading melengkung yang khas. Taringnya merupakan gigi taring yang memanjang. Sepasang tumbuh dari setiap rahang. Sepasang gading bagian bawah menonjol dari kedua sisi mulut. Pasangan bagian atas tumbuh ke atas, menembus langit-langit mulut babi rusa dan muncul dari atas moncongnya. Alasan evolusi gading babi rusa masih belum jelas. Salah satu teori menyatakan bahwa gading bagian bawah digunakan sebagai senjata dan gading bagian atas memberikan perlindungan pada wajah hewan tersebut. Namun taringnya rapuh dan umumnya tidak digunakan dalam perkelahian. Tujuan dari gading babi rusa mungkin hanya untuk menarik perhatian betina babi rusa. Sulawesi Utara adalah endemik di pulau Sulawesi, Indonesia. Babi rusa Sulawesi Utara mendiami hutan hujan tropis. Biasanya, ditemukan di daerah yang kaya akan vegetasi air, seperti tepi sungai atau danau dan kolam. Seiring, berjalannya waktu, spesies ini tampaknya telah berpindah dari daerah pesisir ke daerah yang sulit diakses di dataran tinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh masuknya manusia ke wilayah tradisional mereka. Babi rusa aktif sepanjang hari Ini paling aktif di pagi hari. Saat tidak mencari makan, babi rusa menghabiskan waktunya untuk tetap sejuk dengan berkubang di lumpur, atau beristirahat, baik di tanah kosong maupun di tumbuh-tumbuhan. Babi rusa tidak terlalu teritorial, namun tampaknya menandai wilayah jelajahnya. Babi rusa jantan membuat alur yang dalam di pasir lepas, sambil mengeluarkan banyak air liur. Ini dianggap sebagai jenis perilaku menandai aroma. Babi rusa Sulawesi Utara merupakan hewan omnivora dengan pola makan yang cenderung lebih terspesialisasi dibandingkan sebagian besar spesies lain dalam keluarga babi. Ia memakan berbagai bahan tumbuhan, termasuk daun, akar, berbagai kacang-kacangan, buah-buahan dan jamur. Ia juga akan memakan invertebrata, mamalia kecil, dan burung. Babi rusa Sulawesi Utara tidak memiliki predator alami. Namun, perburuan yang dilakukan manusia adalah salah satu alasan utama dibalik status konservasi spesies rentan, total. Populasi babi rusa Sulawesi Utara saat ini diperkirakan kurang dari 10.000 individu dewasa dan terus menurun. Ini menunjukkan penurunan lebih dari 30 persen selama tiga generasi. Ancaman utama terhadap spesies ini meliputi. Hilangnya habitat, lebih dari 75 persen tutupan hutan asli Sulawesi telah hilang, dan wilayah lainnya berada di bawah tekanan akibat meluasnya penambangan komersial, penambangan biji dan penggunaan lahan lainnya. Perburuan, babi rusa diburu terutama untuk diambil dagingnya, dan juga untuk diambil giginya, yang digunakan oleh pembuat topeng setempat. Para pemburu mungkin juga menganggap babi rusa sebagai hama karena mereka terjebak dalam perangkap yang dibuat untuk hewan lain.